Salam semuanya, tadi kan udah dibagikan kertas ya, bisa kalau ada pertanyaan bisa ditulis, nanti diberikan kepada saya atau koloki bisa. Nanti kalau diserahkan, mereka yang seleksi kalau ada sama pertanyaannya supaya jangan dobel. Pasti ada lah, atau pertanyaannya saya perlu tulis di kertas Anda. Kita beri waktu 5 menit. Boleh, kalau ada yang langsung juga boleh. Dengan senang hati. Dikumpulin dulu. Seni bertanya itu bagus sekali, apa itu? Pertama, pertanyaan itu bisa gak dipikirkan temanmu padahal kebutuhan temanmu. Jadi bertanya Anda itu, itu sangat jadi berkat bagi orang lain. Bukan untuk diri Anda saja. Itu penting sekali. Jadi jangan malu bertanya. Ya, silakan. Ngisi di Soragrasi ya. Terima kasih sekali udah memberkati banyak. Saya cuma mau tanya, kejadian dulu itu memang saya ngerasa. Saya gak pernah baca, renungkan, dan lakukan. Sudah kejadian itu 11 tahun. Istri saya, tetap saya ngomong. Istri saya itu dia mengatakan bahwa gak cukup untuk maaf. Ya, gak cukup maaf. Saya udah pernah coba datang ke dia minta maaf. Tapi dia tiap mantap gak maafin saya. Dan menjalin hubungan ke beberapa cowok. Bagaimana saya bisa mengembalikan itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Saudara harus tahu. Ini harus, bukan sebaiknya tahu. Harus tahu. Lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi lembaga perkawinan. Karena apa? Karena itu paling efektif untuk pelaku kebenaran. Dan berikutnya, harus tahu. Sasaran iblis yang paling mereka sukai. Hancurnya perkawinan. Jangan lupa itu. Anda, saya, siapapun kita. Berjaga-jaga dalam perkawinan khususnya di air zaman ini. Paling efektif. Karena hasilnya banyak bagi iblis. Saya ingatkan, kalau cerai. Jangan anda pikirkan sesederhana yang anda pikirkan. Anak-anak anda bakal rusak. Bahkan lukah. Dan jasa iblis yang melakukan perceraian itu. Akan berseri nanti kepada anak-anak kalian. Karena anak-anak melihat siapa papa, siapa mama. Tidak dari orang lain. Tidak dari orang tuanya. Anak saya berhak melihat papanya sayang sekali sama mamanya. Itu hak dia tidak pernah saya tahan. Anak saya tahu persis. Saya sayang sekali sama dia. Demikian juga anak-anak harus tahu bahwa mamanya tunduk kepada suaminya. Dan itu harus dimulai waktu konseling pranikah. Di gereja saya, tanda kutip. Dipersulit orang nikah. Tanda kutip, bukan sebenarnya. Artinya apa? Tidak bisa orang menikah kalau tidak di konseling pranikah selama minimal 6 bulan. Karena, kalau saya gunakan kata profesi. Walaupun kurang tepat. Profesi paling sulit jadi suami yang benar. Profesi yang sulit jadi istri yang benar. Kesulitan antara lain. Tidak ada periode. Ma, pa, kita sudah 10 tahun. Sudah 2 periode kita bubar ya. Tidak ada. Jadi presiden ada 2 periode. Tidak boleh dilanjut lagi. Ada bisa resign. Rumah tangga tidak bisa resign. Menunjukkan seriuslah konseling pranikah. Konteks. Siapa namamu? Saya Bintoro. Bintoro Angara. Bintoro ya. Saya panggil Bintoro aja ya. Bintoro. Dalam konseling pranikah harus diketahui. Perempuan itu kayak nih. Ruwet makhluk paling ruwet di bumi. Wanita. Catat baik-baik. Tanpa dia sadari. Dia punya moto dalam hidup terhadap suami. Kalau bisa kau kupersulit. Kenapa harus dipermudah. Itu semua perempuan. Kalau kalian tidak mengerti cara seni menghadapi istri. Kalian akan kekanakan-kanakan. Sebelum itu juga saya sudah mengatakan bahwa. Jangan seperti itu. Karena saya tahu efek ke anak Pak. Iya. Benar. Tapi tidak bisa kekuatan sekedar jangan seperti itu. Tidak bisa. Saya sekolah arsitek. Dan saya tahu psikologinya karena anak. Benar. Saya ngerti. Tapi itu tidak bisa Bintoro. Karena. Nanti akan saya lanjutkan. Laki-laki itu makhluk paling gagah di bumi. Perempuan paling ruwet. Laki-laki itu paling gagah. Kayak kerupuk. Kena air kuncup. Itu laki-laki. Tahu gak ngerti. Artinya. Mak laki-laki itu saya peringatkan anda laki-laki. Entah lu pintar. Entah lu pendidikan tinggi. Entah apapun pengalamanmu. Saya peringatkan anda. Makhluk paling lemah di bumi laki-laki. Tuhan mendukungnya. Makanya ketika Adam diciptakan. Apa kata Allah. Tidak baik orang ini seorang diri. Kuciptakan penolong. Siapa yang diciptakan penolong. Siapa itu? Penolong apa? Istri. Siapa yang ditolong? Kenapa suami? Karena lemah. Dengar. Perempuan makhluk urut. Menikah sama meluk rumah. Kiamat lokal. Kenapa kalian gak membaca firman itu dengan cerdas. Makanya harus dikonstring bagus. Berikutnya. Perempuan itu tidak pernah menerima maaf. Kalau gak kelakuan terus menerus dan tahunan. Catat baik-baik. Maaf itu gak berbobot sama dia. Karena gak bicara logika. Pembuktian terus menerus. Itu yang diterima perempuan. Perempuan makanya manusia urut namanya perempuan. Positif sekali bagi laki-laki yang rohani. Karena apa? Karena itu membuat dewasa kita asli. Lalu dewasa asli itu di rumah tangga. Bukan depan istri orang. Makanya tolak mentah-mentah pujian istri orang. Nikmati dengan sukacita teguran istri sendiri. Itu dewasa. Kalau perempuan atau istri orang memuji saya. Saya langsung tolak mentah-mentah. Kenapa? Dia memuji saya gak berangkat dari mengenal saya. Kenapa harus saya pegang? Apalagi saya buat referensi. Bodoh banget saya. Tapi kalau istri saya menegur saya. Berangkat dari mengenal saya. Saya lebih menikmati teguran istri. Daripada pujian istri orang. Tangkap itu bapak-bapak. Kalau istri orang memuji anda. Pak, bapak itu sabar. Kebapaan. Terus kau tangkap. Kau rekam. Kau buat referensi. Kau ngomong sama istrimu. Mak tau gak mak? Banyak ibu-ibu bilang aku sabar. Aku kebapaan. Tau gak? Sambil marah. Tapi gak sabar kan? Jangan pernah pegang nilai orang. Saya lebih suka kalau istri saya bilang. Pak, papa belum sabar. Papa masih kena-kena. Oh iya ma, aku mau belajar lagi. Kau usah malu-malu untuk ahli itu. Nah ini penting. Makanya saya peringatkan kita bapak-bapak. Tuntutan lebih tinggi. Standart lebih tinggi terjadi. Dituntut kepada laki-laki daripada perempuan. Why? Karena laki-laki itu kepala. Seharusnya kita suka kalau dipersulit istri. Halo? Dengar baik-baik. Tidak ada orang menikah dengan orang yang cocok. Kecuali penipu. Dengar baik-baik dong. Pernikahan yang paling cocok. Menikahlah dengan orang yang tidak cocok. Ini orang yang tidak siap. Apa itu? Menikahlah dengan lawan jenis. Lawan. Ulangi. Lawan. Pernikah dengan yang paling cocok. Menikahlah dengan orang yang tidak cocok. Lawan. Artinya, menikah itu bukan supaya bahagia. Saya keras sekali kalau orang ngomong. Kenapa kau menikah? Kalau aku menikah sama dia bahagia Pak Peneta. Kamu bodoh. Karena bahagia seperti itu halusinasi. Menikah itu supaya dewasa. Karena pernikahan kamu akan mengalami kesulitan. Kenapa Pak Peneta? Aku cocok dengan dia. Enggak. Kau enggak pernah menikah dengan orang yang cocok. Kecuali menikah dengan tiang listrik. Menikah dengan lawan. Artinya apa? Harus saya perkaya. Saya persiapkan orang ini untuk menghadapi konflik. Orang dewasa bisa memanage konflik. Itu dewasa sekali. Maka berikutnya. Catat bebek. Siapapun orang yang kita nikahi. Minimal. Catat bebek. Minimal. Ada dua sifat yang paling kita jengkeli. Ada pada pasangan kita. Dengar baik-baik. Minimal berapa? Kalau minimal dua. Bisa lima enggak? Bisa lapan enggak? Bisa dua belas. Dengar yang mawaras. Yang mawaras saja. Yang mawaras saja. Dengar baik-baik. Makin tinggi tingkat kejelekan pasangan kita. Itu makin cocok dan makin membanggakan. Kalau enggak berubah mindset Anda. Anda pecuna. Makin tinggi ketidakcocokan. Sifat yang menjengkelkan pada pasangan kita. Itu makin cocok dan makin membanggakan. Itu harus berubah mindset. Saya buat analogi sederhana. Ada dua ibu. Ada berapa ibu? Anak ibu A masuk kuliah di Harvard University. Pernah dengar Harvard? Jawab. Gampang enggak masuk Harvard? Susah. Gampang enggak mengikuti kuliahnya? Susah. Gampang enggak dapat gelarnya? Serba susah di Harvard. Ibu B, anaknya kuliah di UBT. Saya dramatisir sedikit ya. Kan sengkot bah. UBT, universitas baru terdengar. Gampang masuknya. Gampang kuliahnya. Gampang lulusnya. Jawab supaya analogi ini membuat kita konsisten. Ibu yang mana bangga terhadap anaknya? Jawab. Bu, bu. Anak ibu kuliah mana? Harvard dong Pak Rituan. Yang benar. Benar. Mana saya kuliah di Harvard? Bangga dia. Padahal anaknya penuh dengan kesulitan. Ngerti? Makin sulit kau dengan istrimu, makin sulit kau dengan suamimu, makin bangga Tuhan. Karena kau lagi kuliah di Harvard. Dewasalah kalian. Bingung saya. Enggak murahan kalian. Kalian bukan anak gampangan. Kalian anak pilihan. Harus dibanyak dipersulit. Kalian kuliah di Harvard. Makanya nanti malam. Eh suami istri. Sudah, udah pisah ya tidurnya? Masih satu kamar kan? Nanti malam kalian tidur gak mungkin serentak. Gak mungkin. Dalam hal ini sesama biskota boleh saling mendahului. Kalau istrimu duluan tidur, dan haraplah istri duluan tidur, supaya bapak-bapak lebih dahulu mempraktekan, bukan minggu depan. Nanti malam. Jangan perut-perut gak dengar. Nanti malam. Istrimu tidur. Berikutnya. Ibu-ibu. Suamimu tidur. Tolong kau berlutut dekat dia. Bila perlu kau letakkan tangannya di atas hidungnya. Kalau teratur udah tidur ya. Jangan. Niat banget loh. Jahat sekali. Teratur tidur ya. Catat baik-baik. Ada Tuhan di situ yang berkata, sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau. Sekali-kali aku tidak pernah membiarkan engkau. Bilang sama Tuhan. Ini saya lakukan. Mungkin rumah tangga saya paling hebat konfliknya daripada Anda. Karena dulu saya tahun 70-an kuliah teater. Kuliah musik saya dosen drama musikal. Kakak tingkat saya toko politikus idola Anda. Ratna Sarumpayat. Senang banget loh. Saya orang super jorok. Saya kasih tahu. Saya orang super jorok. Apa itu? Saya olah tubuh supaya luas. Itu jam 1, jam 2 malam. Supaya udara tidak jorok. Supaya saya bisa menghirup lega. Kemudian saya bisa tidur di lantai yang berpasir. Merasakan pasir itu manusia yang saya tiban. Seperti saya. You live. Manusia raksasa. Dan saya bisa terus tidur di situ. Tidak mandi-mandi. Itu Rituan Uta Barat. Saya bisa main piano 2 hari. Tanpa mandi. Rituan Uta Barat. Saya bisa ngetuk dini hari. Wartek. Makan tak makanan. Kemarin saya makan. Tidak sakit. Saya bisa tidur di luar tek. Maaf. Ini cerita horor. Di kaki saya lewat-lewat kecoak. Tidak terganggu saya. Ketemu wanita Tionghoa. Wo ai ni. Ni ai wo. Istri saya sangat super bersih sekali banget. Ibarat dia langit. Aku bumi. Dia punya peraturan lebih ketat dari hukum Taurat. Jangan ketawa ini penderitaan. Benar. Konflik, konflik, konflik. Jujur. Saya kalau makan. Paling suka dulu pakai tangan. Kaki naik dikit. Waduh enak sekali itu makan itu. Menikah. Jangan pakai tangan. Bar-bar. Aduh. Bar-bar. Pakai sendok garpu. Ya Tuhan. Saya udah kebayang. Nasi diambil pakai tangan. Enak sekali itu. Sendok. Ya sedikit sekali. Udah saya sangkal diri belanya. Begitu saya makan. Di depan saya ada sob. Saya mau ambil. Dia terlihat. Pak jangan. Ini sob siapa? Sob papa. Lo kenapa jangan? Papa ini memang norak. Lo kenapa? Di sebelahnya ada sendok bebek. Ya Tuhan. Jadi makan sob. Sendok pakai sendok bebek. Tuang ke sendok stand list. Baru minum. Langsung saya banting itu sendok. Ke buru Belanda datang. Saya bilang. Makan itu semua. Marah saya. Saya sudah hamba Tuhan. Saya sudah dosa antologi. Begini tiap hari saya ketemu. Emosi saya. Asal ketemu dia. Kayaknya saya orang paling norak sedunia. Asal ketemu dia. Aku paling jorok sedunia. Kan terhakim. Enggak mudah. Enam tahun perkawinan kami. Saya enggak mampu. Ketika ditidur. Saya berlutup. Saya bilang. Tuhan. Aku enggak mampu melanjutkan perkawinan ini. Saya ngomong sama Tuhan. Saya jujur. Enggak mau saya munafik. Saya enggak mampu melanjutkan. Sedikit pun saya enggak niat cerai. Sedikit pun aku enggak niat buka cabang. Ada. Karena itu Tuhan. Saya ngomong sama Tuhan. Karena itu Tuhan. Cabuklah nyawa saya. Matilah saya Tuhan. Enggak mampu saya. Kalau dia tidur. Aku aman. Kalau dia bangun. Aduh datang sabda yang baru. Jujur. Kemungkinan kami paling sulit perkawinan. Naik lift. Mau pencet. Papa jangan. Dia ambil tisu. Dia bungkus jarinya. Dia pencet. Ya Tuhan. Saya pernah marah. Saya pencetin semuanya. Nih, nih, nih. Saya gituin langsung. Jengkel sekali saya. Karena setiap hari. Kalau saya dilakukan si Sofi begitu ya. Sekali-sekali tahu enggak apa-apa. Gue taatin deh. Sama istri sendiri. Tiap naik. Naik eskalator. Waktu itu di Puri Indah. Naik. Papa jangan. Apa lagi? Apa dia bilang? Papa tahu enggak? Banyak naik eskalatornya. Dia bilang. Keselesaian. Ya banyak lah. Kalau sedikit. Tutup ini mall. Apa sih ngomong-ngomong? Apa dia bilang? Buat saya kayak kiamat lokal. Tahu enggak, Pak? Banyak yang naik. Baru ngopil. Jadi dia bawa saya. Cara sudut pandang dia. Supaya saya anut. Bawa di kanan ini. Upil semua. Upil semua itu. Kayak jadi orang bodoh saya. Berikutnya. Tahu enggak, Pak? Banyak naik. Ceboknya enggak bersih. Sebelah kiri ini. Kotoran manusia. Sebelah kanan. Upil. Rasanya saya mau mati. Benar dong? Ya kalian ketawa. Gue menderita. Jangan kalian bilang. Ringan sekali Pak Rituan. Masalahnya. Enggak. Saya punya tingkat kesulitan paling tinggi dalam berumah tangga. Masuk rumah harus cuci kaki. Ya Tuhan. Sepuluh kali keluar rumah. Sepuluh kali cuci kaki. Saya pernah ngelawan. Enggak, enggak. Saya buka sepatu saya. Saya buka kaos kaki. Saya masuk. Mau apa kamu? Enggak. Saya lihat. Marah saya. Kenapa? Dia enggak marah. Kemana kaki saya melangkah? Dia pel. Rasanya saya sudah mengamuk sekali. Emang gue kuman yang berjalan? Aduh. Rasanya. Itu terjadi dalam rumah tangga. Itu tingkat kesulitannya tinggi saudara. Tapi sekarang. Asal dia tidur. Ini yang saya ajarkan sama anda. Bilang sama Tuhan. Tuhan. Banyak aku enggak cocok dengan istriku. Tapi istriku. Kau kirimkan sebagai dosen Harvard. Dosen dia. Supaya aku kuliah di Harvard. Cocok banget aku sama dia Tuhan. Istriku ini. Satu-satunya di dunia. Enggak ada duanya. Dia manusia langka Tuhan. Tolong lestarikan. Jangan dia dulu mati. Aku lah dulu mati. Dan saya mendapat keberhasilan yang sejati. Saya sangat bahagia sekali dalam peringkatan saya. Ini sejati. Punya rumah mewah. Enggak kebahagiaan sejati. Punya mobil mewah. Enggak kebahagiaan sejati. Kau jadi orang kaya. Halo. Bisa percaya Yesus pun bisa jadi konglomerat. Tanya sama Khairul Tanjung. Tanya sama Emir-Emir Kuwait. Emir-Emir Dubai. Itu rata-rata enggak percaya. Kaya-kaya. Enggak berhasil. Hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Itu berhasil. Dan nanti diputuskan dalam pengadilan. Dan Tuhan yang jadi hakim. Pasti berhasil. Itu yang harus kita anut sampai mati. Makanya selalu saya ulangi. Perjuangan kita setia. Jangan pernah korbankan kesetiaan. Apapun konflik rumah tangga. Ku berjuang. Sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap. Karena itu yang tahan uji. Itu yang tahan siap di penghakiman. Enggak yang lain. Berhasil mata Tuhan. Kalau kita tak sampai mati. Udah. Jadi. Ada sesuatu momentum. Yang Bintoro harus lihat. Bahwa tingkat kesulitan kau dengan istrimu tinggi. Karena kau bukan anak murahan. Kau kaya dengan pengharapan. Orang kuliah di Harvard bawa ijasa. Dengan orang kuliah di UBT bawa ijasa. Ngelamar ke Citibank. Yang diterima yang mana? Karena pengharapan. Yang UBT dipulang. Ini ijasa nya. Tunggu ketika kedatangan Tuhan yang kedua kali. Udah selesai. Yang kuliah di Harvard penuh dengan pengharapan. Jangan alergi dengan kesulitan. Dimulai dengan perkawinan. Makanya. Bagaimanapun situasi perkawinan kalian. Bagaimanapun situasi karakter buruknya istrimu suamimu. Jangan pernah korbankan ketaatan mengasih dia. Ibu-ibu. Jangan pernah korbankan tunduk pada suami. Bagaimanapun suamimu. Dan itulah orang-orang yang disebut percaya. Itulah yang disebut orang menyembah ala dalam rohan dan kebenaran. Tidak terbatas ruang dan waktu kita tetap setia. Itu rohani. Makanya. Jangan pernah. Bukan jangan. Tidak boleh lupa. Membaca firman Tuhan setiap hari. Sama anak-anak. Merenungkan. Dan melakukan. Pasti. Perjalanan berhasilan beruntung. Itu. Janji Tuhan. Ia dana amen. Maka fokus kita. Perintah taat. Pasti. Apa yang gak pernah kau lihat dengan mata Bintoro. Gak pernah kau dengar teringat. Gak pernah timah hati. Tuhan lagi sedang sediakan. Asal kau taat. Jangan kalah. Jangan pernah menjaga. Makin buruk kelakuan istrimu makin sayangi dia. Makin buruk makin sayangi. Jangan pernah. Kau bukan dikendalikan. Kelakuan istrimu. Kau dikendalikan Tuhan. Makanya kita bilang dia Tuhan dan Raja kita. Tetap bertahan. Tiba pada waktunya. Akan ada sukacita yang sangat lebih daripada apa yang kau pikirkan sekarang. Digi Nabi pasti. Tuhan memberkati. Lanjut. Yang kedua bagaimana bila ada sifat atau mungkin kutuk yang tidak baik dari orang di atas kita yang turun ke kita tapi kita jadi pelaku firman. Apakah hidup kita bisa jadi baik dan yang jelek dari orang-orang di atas kita jadi tidak berlaku karena kita jadi pelaku firman. Poinnya. Poinnya. Jadi kalau misalnya mungkin orang tua atau. Bagaimana semua baik ada di atas kita siapa yang tidak baik. Maksudnya di atas kita ini siapa? Mungkin orang tua. Orang tua. Oke. Saya kasih tahu kepada Anda ada dosa warisan. Sehingga semua orang berdosa. Saya ingatkan Anda. Kenapa Yesus tidak berdosa? Karena dia tidak punya orang tua jasmani. Garis dosa keturunan dari garis bapak. Bukan garis ibu. Dari garis adam. Makanya Yesus tidak punya bapak jasmani. Sehingga luka 1 eti kebelian berkata kuduslah dia. Tapi setiap orang termasuk Abraham. Termasuk Maria. Termasuk Nabi apapun. Semuanya berdosa. Jangan Anda anut tidak di luar Alkitab. Semuanya berdosa. Maka Yesus mati untuk semua orang. Yang berdosa. Dosa warisan. Dosa keburukan orang tua. Bahkan ikatan kuasa gelap dari orang tua. Otomatis putus. Begitu kau mengakui Yesus Kristus. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat engkau. Dan menerima dia secara pribadi. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Otomatis rojahat itu lari. Tapi banyak orang perlu sikis. Harus didoakan secara sikis. Sebenarnya otomatis sudah lari. Tidak bisa berdiam ala dengan iblis. Maka otomatis putus. Masalah ikatan. Karena kebiasaan itu perlu di follow up dalam pemuritan terus-manarus. Makanya tidak boleh orang Kristen bertobat lahir baru tidak masuk kelas pemuritan. Tidak boleh. Maka penting sekali pengajaran yang sehat dan benar. Sehingga semua orang Kristen sekitar kita baru meresponi firman Tuhan. Yosua 1.8 Semua orang yang saya bina harus baca kitab tiap hari. Harus merenungkannya siaran malam. Harus melakukan. Gagal ulangi. Gagal ulangi. Jangan pernah menyerah. Sampai kita selaras dengan Tuhan. Berbahagia sekali mengampuni itu. Berbahagia sekali tunduk pada suami. Berbahagia sekali mengasih istri. Harus taruh berbahagia. Bukan tertekan. Harus sampai di situ. Itulah namanya murid Kristus. Maka tidak ada pengaruh yang permanen. Bagi setiap kita yang percaya kepada Kristus. Tidak ada pengaruh permanen dari keburukan orang tua kita. Pasti bebas. Asal benar-benar terima Tuhan Yesus. Dan dimuridkan. Ini penting. Jadi tidak usah ragu. Roh Allah dalam diri kita. Lebih besar dari roh apapun. Itu statement absolut. Tidak usah ragu. Kalau ragu makanya perlu dimuridkan. Supaya pemahamannya benar. Itu yang bisa saya jawab. Tuhan berkati. Ada lagi? Ada. Pak Ridwan kan dulunya emosian. Apa yang membuat Bapak bisa berubah? Momen apa yang bisa bikin Bapak bisa klik? Kejadian apa yang bisa bikin Bapak berubah? Dari emosi kejadian. Saya pendek, jelek, sadis, dan kejam. Mama saya pernah ngomong lebih baik kau mati daripada hidup. Kalau emak sendiri ngomong gitu. Apalagi emak orang lain. Saya mengalami penolakan yang parah. Papa saya pejuang 45. Keluarga mama saya keluarga intelektual. Tahun 30-an sebelum merdeka. Saudara mama saya sudah kuliah di Inggris dan di Jerman. Sebelum merdeka. Papa saya orang kampung perjuang masuk hutan keluar hutan. Singkat cerita. Menikah dengan mama saya sangat ditolak oleh saudara-saudara mama saya. Karena derajat. Kalau orang Kristen kalau tidak dibaharui tetap saja nilai itu derajat. Kekayaan pendidikan. Akhirnya tahu? Mereka menikah kawin lari. Tahu istilah kawin lari ya? Cari famili jadi menikah. Berikutnya. Papa saya Kristen Lahiriah. Tidak mengerti bertobat lahir baru. Dia pergi ke dukun yang katanya terkenal. Supaya dia minimal bisa bintang satu. Dia bisa kaya menyaingi ipar-iparnya. Anda tahu apa? Kat statement dukunnya. Kau bisa minimal bintang satu. Bahkan bisa minimal bintang dua dan tiga. Senang sekali papa saya. Saratnya cuma satu. Tahun sekian istrimu jangan mengandung. Kalau mengandung itu anak setan. Dan yang tahun yang disebut itu. Istri papa saya mengandung saya. Akhirnya digugurkan, digugurkan. Tidak mati, mati. Digugurkan, tidak mati, mati. Masuk bulan ketujuh. Digugurkan dengan obat yang keras. Mama saya yang tergeletak. Kemudian dibawa ke rumah sakit di black. Saya dikeluarkan sangat prematur. Makanya modelnya begini. Mama saya seminggu sembuh. Dia keluar rumah sakit diam-diam. Niat meninggalkan saya di rumah sakit. Karena konsep mereka ini anak setan. Saya opnama empat bulan di rumah sakit. Singkat cerita adik papa saya ambil. Dia enggak tahu kasusnya. Dia ambil, dia bawa pulang. Papa saya marah sekali. Itu jangan kau bawa. Itu perusahaan masa depan keluarga besar. Macem-macem. Karena Kristen KTP. Singkat cerita. Akhirnya saya dipelihara pembantu. Bertumbuh saya SD. Tetangga-tetangga bilang. Lu mirip banget sama anak bapak itu. Kau kakak adik. Enggak. Enggak. Saya anaknya ibu ini. Tapi mirip sekali. Dalam pikiran saya lama-lama. Ya kayak mirip ya. Tetapi saya diperlakukan kayak menjijikan di tengah orang tua ini. Suatu kali adik saya lari bercanda pecah gelas. Yang diteriak saya. Terus disabut pakai tali pinggang tentara sampai berdarah-darah. Akhirnya saya seperti tertekan. Enggak bernilai. Enggak berarti apa-apa. Singkat cerita lagi. Kelas 4 SD. Teman saya ditonjokin jagoan kelas 6 SD. Saya enggak terima. Saya pukul dia. Digebuk saya. Kalah saya. Karena saya kecil. Digebuk. Kalah saya. Besoknya saya colong. Pipi dia. Tonjok. Kaget dia. Dipukul lagi. Kalah saya. Besoknya saya pukul lagi. Kalah saya. Besoknya. Akhirnya dia takut sama saya. Karena saya enggak mau menyerah. Pokoknya saya pukul. Singkat cerita jadi bahan cerita. Si ini yang ditakuti. Takut sama rituan. Saya nikmati saudara. Saya anggap itu nilai. Rasa singkat cerita. Kebutuhan saya menyiksa orang. Sampai sakit jiwa. Kebutuhan. Bobotnya. Kebutuhan. Siapa di daerah matraman. Siapa di daerah grogol. Siapa orang di daerah tertentu. Paling ditakuti. Saya samperin. Saya langsung tonjok. Dia kaya. Berhentung. Berhentung. Saya tusuk. Saya tusuk. Takut dia. Puas saya. Kepuasan saya ketika orang bilang. Orang yang ditakuti di daerah ini. Kalah sama rituan. Itu kepuasan saya. Lainnya saya rasa saya tidak berhasil. Singkat cerita. Saya dua kali masuk penjara. Karena menyiksa. Anak pejabat zaman Suharto. Yang ditakuti di menteng. Dua kali. Saya siksa hampir mati. Latar belakang saya. Sampai masyarakat. Jelek. Sadis. Kejam. Tanpa perasaan. Itu saya. Saya dapat mujizat besar. Sakit jantung. Parah. Tahun 80. Enam bulan. 23 hari. Saya opname. Disitu mama. Saya minta maaf. Menceritakan kejadian. Yang saya ceritakan tadi. Kaki saya. Dalam hati saya. Jadi saya anak kalian. Benci sekali saya sama mereka. Jahat sekali kalian. Itu. Seperti. Membuat saya. Sesuatu kejadian. Jahat. Jangan diorang. Akhirnya saya opname. Sama 6 bulan 23 hari. Jangankan duduk. Meringkan badan aja. Gak bisa. Berat saya. 32 kilogram. Darah tinggi saya. 230. Per 40. Kepala kardiolog rumah sakit saat itu. Profesor dokter Kadarman berkata. Gak ada harapan hidup. Tunggu mati. Napas saya satu-satu. Kayak ikan mas koki. Orang sadis. Orang kejam. Paling cocok sakit jantung. Supaya napasnya satu-satu. Banyak minta maaf. Jadi sama saya. Mujisat yang indah. Bukan hanya sakit sembuh. Sakit parah pun. Mujisat yang indah. Karena itu momentum saya. Hancur hati. Dan di tengah-tengah saya kritis. Ada anak-anak empat orang. Saya ajak jalan-jalan. Dalam kritis. Dalam penglihatan. Dalam mimpi. Gak tahu saya campur aduk itu. Saya ajak. Tiba satu rumah saya bilang. Itu ayah saya. Tiba-tiba rumah itu terbuka pintunya. Cahaya terang sekali mengarah ke kami. Dari cahaya itu keluar suara. Rituan, rituan. Jangan turun dari pelukanku. Rituan, rituan. Jangan turun dari pelukanku. Saya terbangun di tengah-tengah. Di ICCU. Suara itu tetap ada. Rituan, rituan. Jangan. Saya lihat perawat tidur di dekat saya. Yang lain tidur. Kok suara itu? Saya takut sekali. Saya masukkan tangan saya di bantal. Saya tutup telinga saya. Suara itu makin jelas. Karena suara itu bukan dari telinga. Dari hati. Saya takut. Saya dikasih. Karena saya ahli musik dulu. Saya dikasih. Tap recorder dengan ada radio kecil dulu. Boleh. Karena mau mati. Apapun diminta dikasih. Saya supaya suara ini hilang. Saya nyalakan. Suara yang sama keluar dari tip itu. Buka Roma 1 ayat 6. Kaget saya. Dan orang Batak. Kalau sakit parah. Ada Alkitab sebelahnya. Jimat. Kalau gak sakit. Alkitab jauh-jauh. Paling aman nyimpan duit. Di Alkitab. Karena jarang dibuka. Pasti gak hilang itu duit. Saya buka. Saya cari dapur. Kamu termasuk diantara mereka dipanggil jadi milik Kristus. Nangis saya. Nangis saya. Nangis saya. Tanpa terasa. Saya duduk. Saya berlutut. Nangis. Berbulan-bulan saya gak bisa. Miringkan badannya gak bisa. Tapi saat itu saya gak tanar. Kayak berhadapan dengan Tuhan. Saya duduk. Saya berlutut. Saya sujud. Basah tempat tidur saya dengan tangisan yang terus. Besoknya saya diperiksa. Kaget dokter. Dipriksa. Kaget. Belasan dokter datang ke saya. Sehingga cerita. Boleh pulang. Kaget saya. Boleh pulang. Apa ini? Saya gak ngerti mujizat. Pulang saya anggap kalimat. Gak ada harapan daripada habis duit lu. Lebih mati di rumah. Seolah-olah gitu. Kalimat itu sampai di teringat saya. Dibawa pulang. Saya takut sekali. Karena gak ada alat-alat kesehatan. Bisa mati saya ini. Malam-malam saya buka lagi. Diperkenankan Tuhan. Karena saya gak pernah baca Alkitab. Diperkenankan saya buka. Dapat. Ibrahim 13. Yesus dahulu sekarang sampai selama lainnya gak pernah berubah. Saya tarik ke saya. Berarti Yesus dulu pernah menyembuhkan. Sekarang bisa dong. Akhirnya saya turun di tempat tidur. Saya nyanyi lagu-lagu gereja Batak. Karena saya gak tahu persekutuan. Saya nyanyi. Saya berdiri sambil jalan-jalan. Karena saya belajar jalan. Akhirnya saya baca Alkitab. Minimal. 50 pasal satu hari. Minimal. Lima tahun pertobatan saya. Saya baca Alkitab. Dua puluh tiga kali bolak-balik. Haus sekali saya. Itu pun bahan ejekan keluarga saya. Disakit jiwanya orang. Terus kemudian yang berikutnya. Saya disitu mulai dirubah Tuhan. Tahun 81 saya diundang KKR. Banyak bertobat. Banyak mujizat. 82 KKR. Banyak bertobat. Banyak mujizat. 83 juga begitu. 84. Saya kira saya rohani banget. Enggak. 84 ketahuan bobroknya saya. Kenapa? Saya mau pelayanan. Saya mau buru-buru. Saya lihat lampu hijau. Saya kebut. Tiba-tiba dekat lampu kuning. Enggak bisa saya tahan. Saya terobos. Terjadi mujizat hanya di Indonesia. Enggak pernah di negara lain. Apa itu? Dari pohon keluar polisi. Itu hanya di Indonesia. Enggak pernah dengar. Pohon di Indonesia yang bisa melahirkan polisi. Langsung diadang saya. Itu saya kencang. Saya rem takut sampai ngebuang-ngebuang mobil saya. Saya sudah sepanik. Sudah memarah. Ini apa nih? Kurang jadinya. Dia datang. Saya turunkan kaca. Tahu kesalahannya? Enggak. Anda jangan bohongin aparat. Anda melanggar lampu merah. Enggak. Saya lihat tadi kuning. Saya lewatin. Enggak merah. Kamu sekarang turun. Lihat ke sana. Mau saya tonjok nih orang. Sudah pasti merah. Enggak mungkin lampu kuning bertahan di sana sekarang. Ini kan jahat nih orang. Makin kencang muka saya. Udah marah sekali saya. Tiba-tiba temannya saya enaknya. Pegang liat saya. Eh. Jangan lampu. Saya langsung buka pintu. Saya pukul ke perutnya. Saya keluar. Saya tonjok polisinya. Saya ke pinggir. Saya ambil. Ada bekas pohon yang dipotong. Saya ambil batangnya gede. Saya gebukin polisinya berdarah-darah. Satu lari. Rituan Huta Barat. Pengkotbah. Gebukin polisi berdarah-darah. Halo. Saya hamba Tuhan yang pernah gagal. Dan saya masuk sel lagi. Diproses gak gampang saya. Ya saudara. Saya melalui proses yang tidak mudah. Saya di sel nangis. Tuhan. Kenapa saya bisa mukul orang lagi? Lapan satu saya gak pernah pukul. Lapan dua gak pernah pukul. Lapan tiga. Kenapa lapan empat? Tuhan seperti dengan sabar. Dia bilang apa? Rituan. Lapan satu. Lapan dua. Lapan tiga. Kau gak mukul orang. Bukan karena sudah bertobat. Karena belum ada kesempatan. Aduh. Aduh Tuhan. Kaget saya. Terus dikasih gambar tentang Yusuf. Yusuf kerja di rumah Potiphar. Rumahnya sangat sepi. Digoda istri Potiphar untuk berjina. Rituan. Ada gak kesempatan Yusuf berjina? Ada Tuhan. Apa yang dilakukan? Dia tinggalkan. Banyak orang gak ada kesempatan berjina. Dia ciptakan kesempatan. Banyak orang model Yusuf digoda ada kesempatan. Langsung dia nyanyi. Kau yang mulai. Aku yang akhiri. Artinya apa? Biarpun ada kesempatan kau mukul orang. Jangan pernah pukul orang. Biarpun ada kesempatan untuk berjina. Jangan pernah berjina. Biarpun ada kesempatan kau mencuri uang. Dijamin gak ketahuan. Tetap jangan lakukan. Itu menolong saya. Langkah berikutnya. Dua. Yang ketiga si homilin. Istri saya manusia langkah yang harus disetarikan ini. Waktu saya gak mampu lagi melanjut perkawinan. Tuhan bilang. Segala sesuatu dari. Kalau dari Tuhan. Istri saya. Berarti pernah salah pilih gak? Itu kami tadi ngomong. Men club tadi ya. Laki-laki tadi kami ngopi. Kami ngomprol. Shopee kami sharing tadi. Saya bilang sama mereka. Tentang masuk sama Shopee juga. Saya bilang. Siapapun istrimu. Siapapun suamimu. Itu sampai kapanpun gak pernah salah pilih. Siapapun dia. Tidak pernah salah pilih. Karena dari dia. Kalau dari dia. Dengar baik-baik dong. Itu yang saya bilang. Kalau dua handphone anda. Yang satu harga 7 juta. Yang satu 3,5 juta. Tapi ini. Hasil anda beli. Yang ini dari Jokowi. Yang 3,5 juta dari Jokowi. Handphone mana yang paling sering anda ceritakan kepada orang lain? Jokowi. Walaupun lebih murah. Kata kuncinya. Istri saya dari Tuhan. Itu bukan saya gak salah pilih. Dia yang terbaik. Handphone ini. Kalau hilang. Rasanya lebih sial. Handphone dari Jokowi hilang. Walaupun harganya murah. Walaupun istri saya banyak kekurangan. Dia yang terbaik bagi saya. Karena kata. Dari dia. Segala sesuatu dari dia. Kayak ditampar saya. Berarti pernah gak saya salah pilih Rituan. Enggak Tuhan. Kayak nangis kayak anak kecil. Enggak Tuhan. Ampun nih. Berarti. Yang terbaik gak yang saya kasihkan. Iya Tuhan. Perlu gak saya minta nasihatmu. Untuk membeli istri. Jangan Tuhan. Saya nangis kayak anak kecil. Lanjut Rituan. Supaya kau bertuhankan saya. Segala sesuatu dari saya. Kata Tuhan. Harus dipolo up oleh saya. Istri saya dari Tuhan. Saya harus perlakukan dengan cara Tuhan. Tidak pernah statement hidup yang berbobot dari seseorang. Kalau dia memiliki tingkat kesadaran yang tinggi segala sesuatu dari dia. Tapi diperlakukan dengan cara saya. Gak pernah kita bertuhankan Yesus. Siapapun istrimu itu dari Tuhan Bapak-Bapak. Siapapun suamimu itu dari Tuhan Ibu-Ibu. Siapapun suamimu itu dari Tuhan Ibu-Ibu. Perlakukan dia dengan cara Tuhan. Baru kau berbobot mengakuis Tuhan. Kalau kau bisa kotbah. Kalau kau bisa menyembah. Tapi istrimu suamimu dari dia. Kau perlakukan dengan cara kau. Kau gak pernah bertuhankan Yesus. Sama sekali kau gak pernah bertuhankan Yesus. Karena statement hidup yang berbobot mengaku Yesus. Segala sesuatu dari dia. Istri, suami, anak, mertua, besan, uang, dan siapapun. Apapun. Dari dia harus kita perlakukan dengan cara dia. Itu yang membuat saya benar-benar ekstrim sekali berubah. Makanya saya gak pernah menumpukan kekayaan dari pelayanan saya. Saya tiap bulan dapat ratusan juta darat pelayanan. Tapi semua sebagian besar. Itu untuk tiga sekolah teologi. Beberapa mbak Tuhan di pedalaman. Kami hanya doa Bapak kami. Berikan kami makanan yang secukupnya selesai. Kalau kalian lihat batik saya ini 125 ribu. Jam tangan saya gak mahal. Dan saya gak terganggu. Handphone saya juga gak mahal. Gak terganggu. Tapi rohani saya berharga gak di mata Tuhan. Itu yang menentukan saya terganggu atau gak terganggu. Makanya, saya ulangi. Yang jadi hakim kita nanti Tuhan. Bukan orang lain. Maka berkenanlah di mata Tuhan. Mulai dalam perkawinan. Saya lebih suka jadi suami yang benar. Daripada jadi pengkotba yang benar. Saya lebih suka jadi suami yang benar. Nah ini jadi titik berangkatnya tadi. Sakit jantung. Kedua, masuk sel karena gebukin polisi. Ketiga, karena si homilin. Dari dia, oleh dia. Saya kembali. Ini tiga titik berangkat saya. Ekstrim sekali Tuhan ubah. Dan itu tidak sebentar. Tuhan berkati. Ada pertanyaan lain? Oh masih siang, 8.53 baru. Saya kira udah jam 10. Oke. Saya sekarang bertanya sama Anda. Siapa yang diberkati oleh Tuhan melalui firman ini? Siapa yang mau melanjutkan untuk merenungkan firman ini siang dan malam? Angkat tangan, kananmu tinggi-tinggi. Jangan ikut-ikutan. Dari hatimu yang paling dalam. Karena kau angkat tangan, kau bertanggung jawab sama Tuhan. Berikutnya. Siapa yang mau melakukan firman ini dengan tidak pernah mau menyerah? Angkat tangan. Gagal ulangi. Gagal ulangi. Karena kita bicara keberhasilan yang sejati. Bukan sejagung. Sejati. Mana lebih mahal jati atau jagung? Keras. Mana lebih mahal? Istri, suami atau jati? Kok gak berani lo ngomong-ngomong? Malin-mal. Istrimu, suamimu atau jati? Iya. Kalau jati perlu 30 tahun lebih panen. Perkahwinan 50 tahun ke atas juga. Lanjut aja lah. Amen. Ayolah. Jangan cengeng. Jangan kayak anak kecil. Makin keras pasanganmu melawan kamu. Bilang, aku cocok sama kamu. Jangan mau dikendalikan aksi yang salah. Murahan sekali kita dikendalikan oleh kejahatan. Kita dikendalikan Tuhan. Bagaimanapun buruknya kelakuan pasanganmu. Tetap reaksi kita dari Tuhan. Aku nyeselkan kamu. Aku gak nyeselkan sama kamu. Itu baru mengerti firman hari ini. Lo bisa gagal gak Pak? Bisa. Tapi ulangi. Bisa ulangi. Dan jangan pernah menyerah. Ini penting sekali. Supaya kita pulang dari tempat ini. Keberhasilan yang sejati. Tuhan yang tentukan nanti. Karena dia yang jadi hakim. Bukan orang lain. Gak usah terganggu. Kalau ekonomimu dibawah orang lain. Tapi terganggu lah. Kalau rohanimu sangat menyakiti hati Tuhan. Terganggu lah. Gak usah terganggu. Karena istri orang lebih baik daripada istrimu. Suami orang lebih baik daripada suami. Jangan terganggu. Karena kita gak tertarik dengan sebaik-baiknya suami orang. Sebaik-baiknya istri orang. Kau tertarik dengan istrimu, suamimu. Karena itu dari Tuhan. Gak pernah salah pilih. Yang terbaik. Makin tinggi ketidakcocokan kau dengan istrimu, dengan suamimu. Itu paling cocok dan membanggakan. Karena Anda bukan kuliah di UBT. Tapi Anda kuliah di Harvard. Bangkit berdiri. Tepuk tangan yang keras. Buat Tuhan. Ada Tuhan di tengah-tengah kita. Ambil keputusan akan firman ini. Katakan dengan iman. Kau yang termulia di bumi dan di dunia. Suruh ku sembah kau Tuhan. Ku sembah kau Tuhan. Ku sembah kau Tuhan. Ku puji. Kumuliakan namamu. Ku sembah kau Tuhan. Ku sembah kau Tuhan. Ku puji. Ku muliakan namamu. Yesus Tuhan ku. Amin. Oh Yesus Tuhan ku. Yesus Rajaku. Oh, Yesus, terbuliak di bumi dan tesu, ku sembah kau Yesus, ku sembah kau Yesus, ku sembah kau Yesus. Ku puji, ku muliakan nama-Mu, ku sembah kau Yesus, ku sembah kau Yesus, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku memenyenangkan-Mu, amin. Tuhan, bentuklah hati ini, jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas-Mu, Tuhan ku serahkan, Tuhan ku serahkan hatimu. Semua ku berikan, semua ku berikan, Pak kudus, kuduslah Tuhan. Kuduskan-Mu, aku selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Amin, amin, Tuhan, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Hanya, hanya itu Yesu, hanya itu kerinduan-Mu. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Glori-glori bagimu Tuhan, engkau baik, syukur, syukur bagimu. Haleluya Tuhan, amin. Ambil keputusan, saudara. Tidak boleh lupa membaca firman Tuhan setiap hari. Ajak istrimu, anak-anakmu, apapun tingkat kesulitannya, jangan pernah menyerah. Ajak istrimu, anak-anakmu, tidak boleh lupa membaca firman Tuhan setiap hari. Tidak boleh berhenti di situ. Tetapi, kata penghubungnya, tetapi, renungkanlah siang dan malam. Karena orang baca Alkitab tiap hari tidak merenungkannya, terjadi kejahatan yang lebih mengerikan. Renungkanlah siang dan malam. Kotbakan, tembakan firman itu bukan untuk istri, bukan untuk suami, bukan untuk anak, bukan untuk orang lain. Untuk diri sendiri. Supaya kita bertindak hati-hati menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan setiap hari. Pasti perjalanan hidupmu, perjalanan perkawinanmu, perjalanan rumah tanggamu, perjalanan dunia usahamu, perjalanan rohanimu, perjalanan anak cucumu. Pasti berhasil dan beruntung. Tuhan tidak pernah menyatakan sesuatu yang tidak teruji kebenarannya. Oleh karena itu, biarlah yang bernilai di mata Tuhan, jadi nilai di mata kita. Yang serius di mata Tuhan, serius di mata kita. Sehingga ketika penghakiman datang, kita bukan sahaja tidak takut. Melainkan kita bersuka cita, bahkan kita bisa berkata, I love you Lord. Jikalau engkau mengasih aku, engkau menuruti segala perintahku. Fokusmu perintah Tuhan bukan janji Tuhan. Fokus janji Tuhan kepada orang yang taat. Sekali lagi yang setuju, katakan amin. Yang setuju, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi, jangan setengah tiang, tinggi-tinggi. Saya akan berdoa buat anda. Bapak di surga, kau sudah menyatakan kebenaran firman yang murni, yang sehat, dan kebenaran sejati bagi kami semua. Walaupun itu tidak populer di mata orang, kami tidak beribadah pada orang lain. Kami tidak mau ditentukan nilai orang lain. Kami beribadah kepada engkau. Kami mau ditentukan, kami berhasil menurut engkau. Oleh karena itu Tuhan, jika ada dosa dan kejahatan kami, ditegur secara langsung atau tidak langsung, ampuni, ampuni, ampuni kami Tuhan. Jika ada di antara kami, masih serupa dengan dunia paradigma, tata nilai mindset, worldview, karakter. Ubahkan, ubahkan, ubahkan. Berhasil di mata dunia, itu bukan nilai sesungguhnya. Berhasil di mata Tuhan, itulah nilai yang sesungguhnya. Oleh karena itu Tuhan, terjemahkan lebih lanjut kebenaran firman ini, dengan segala kekayaan maknanya, persis seperti yang kau maksud. Menterahkan dalam lo hati kami masing-masing, sebab dari engkau harus oleh engkau, follow up mereka roh kudus, follow up mereka, supaya kebenaran firman yang kami dengar hari ini, terimplementasi dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga sebelum ajal kami tiba, kami semua menikmati keberhasilan sejati, yang tahan uji berkati Tuhan. Apapun pergumulan mereka, berat atau tidak berat di mata manusia, tidak ada yang terlalu berat di mata Tuhan. Jika Allah di pihak kami, siapakah lawan kami? Segala perkara dapat kami tanggung, di dalam engkau yang memberikan kekuatan bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus, berkatilah mereka dikendalikan Tuhan. Bukan dikendalikan masalah, bukan dikendalikan kekurangan sifat pasangan, bukan. Tetapi dikendalikan oleh Tuhan. Sehingga mereka dengan Immanuel, Allah menyertai mereka, mereka wujud nyatakan kebenaran ini, dengan tahan banting tidak pernah menyerah. Sehingga satu saat kelak, engkau datang jadi Hakim, engkau berkata kepada setiap kami, sabaslah engkau hambaku yang setiawan. Maka anak cucu mereka, bahkan cicit mereka, bahkan cucu dari cucu-cucu mereka Tuhan, berhasil karena kebenaran firman-Mu. Berkati mereka semua. Berkati semua koordinator ibadah tempat ini. Worship leader, singer, sponeman musik, semua pengurus, semua yang ambil bagian, termasuk hambamu, ibu nani, anak menantu cucu, dalam pembelian Tuhan, yang melempaui segala akalan pikiran. Kiranya damai sejahtera ala Bapak Putra Duklus, memberkati seluruh sekalian, dari sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya sama-sama katakan, Amen. Tepuk tangan buat Tuhan. Amen, Amen. Silahkan duduk Tuhan yang berkati seluruh.